Pemirsa PMKO Batam akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup terkait masuknya puluhan kontena berisi limba plastik asal Amerika yang diamankan oleh Bia Cukai Batam beberapa waktu lalu. PMKO Batam berharap agar pemerintah pusat mengekspor kembali sampah-sampah plastik tersebut. Tim gabungan Bia Cukai dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemko Batam terus melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kontener berisikan limba sampah plastik asal Amerika di pelebuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Triao. Selain itu, petugas juga terus mengambil sampel dari setiap kontener yang berisi limba plastik asal Amerika ini. Wali kota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup langsung turun dan memeriksa muatan kontener yang telah disegel. Wali kota Batam akan surati Kementerian Lingkungan Hidup agar puluhan kontener direkspor ke negara asal. Perintah kota Batam tidak mau Batam dijadikan pembuangan sampah. Selain itu, kontener yang masuk akan diperiksa. Kenapa periksa? Tentu ada indikasi yang hari ini mungkin didapati, maka diperiksa hari ini. Kita lihat aja seleb, sejauh mana kira-kira yang dipersangkakan itu ada di kontennya sendiri. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ekspor Impor atau AXP Indokota Batam mengatakan, isi puluhan kontener tersebut bukanlah limba berbahaya, tapi sampah plastik sebagai bahan baku industri pengolahan plastik. Proses masuknya kontener melalui jantung resmi dan dilengkapi dengan dokumen impor. Bahwa prinsipnya, kami anggota Ekspor Bindo tidak mengimpor sampah plastik. Yang kami impor limba non-betiga untuk bahan baku industri kami. Kenapa harus impor, Bang? Di dalam negeri ada nggak, Bang? Ada, tapi ketersediaan bahan baku itu nggak cukup untuk volume kapasitas produksi kami. Emang ada berapa perusahaan, Bang? Bagaimana? Ada berapa perusahaan pengolahan plastik, Bang? Itu ada kalau anggota kami sekitar 30 perusahaan. Sebelumnya, Beacukai Batam mengawankan 64 kontener yang berisi limba sampah plastik asal Amerika di Pelabuhan Batu Ambar, Batam, Kepulauan Triao. Gusti Yonosa, Batam, Kepulauan Triao.